Sepak terjang Belanda pada Indonesia di masa lalu banyak menyisakan misteri sejarah yang kadang terlupakan. Generasi modern terkadang hanya mengenang peristiwa berdarah seperti pembantaian rakyat sipil yang dilakukan oleh tentara kolonial. Namun, mereka lupa bahwa ada segolongan orang pribumi yang juga telah tega menghabisi nyawa saudaranya sendiri. Mereka yang beringas ini tergabung dalam pasukan yang dinamakan Anjing Mica. Sebuah kompi yang berisikan putra pribumi asli Indonesia, namun membelot dan setia pada kolonial Belanda. Aksi mereka di masa itu cukup efektif untuk menciutkannya di pejuang Republik Indonesia. Kisah kelam mereka pun menarik untuk dikisahkan kembali. Kemunculan Awal Kompi Anjing Mica Berdasarkan kejadian di lapangan, mantan Kapten Kenil Jesse Pasqua kemudian mulai membentuk sebuah satuan khusus pada 2 Desember 1945 Dan berisikan orang-orang pribumi yang kerap menjadi sasaran pergeraan masa bersiap. Dilansir dari Tirto ID, para anggota Anjing Mica beranggotakan orang-orang Eropa, Timur, Ambon, dan etnis campuran lain. Sejak 23 Desember 1945 hingga 18 Januari 1946, kekuatannya terbangun di sekitar Bandung dan Cimahi. Berkekuatan sebanyak 4 Kompi hingga Juni 1946. Masing-masing kelompok ditandai oleh sebuah gasi dengan warna berbeda. Gasi hijau untuk orang Eropa. Merah menjadi identitas kelompok Ambon. Gasi hitam untuk warga Timur. Dan etnis campuran ditandai dengan warna biru. Lambang batalion dan yang bergambar anjing merah yang mencara dirancang oleh Isi Amadi. Teror dibeles dengan teror. Berangkat dari ketakutan dan teror gerakan masa bersiap, para korbannya mendirikan kelompok perlawanan yang dinamakan Anjing Mica. Anggotanya terdiri dari orang Belanda dan penduduk Indonesia yang dikurigai sebagai antai Belanda. Mereka inilah yang berperang dan membantai seluruh pejuang Indonesia yang dinilai semena-mena terhadap mereka. Alhasil, pertumpaan darah pun terjadi di antara kedua belah pihak. Bahkan, menurut Arsip Kabinet Perdana Menteri RI, Toksangerta No. 129. Beberapa orang Ambon yang kerap angkat ke Senen, di antaranya bernama Bimbi, Albert, Mimus, Gerardus, dan Polak, pernah menyuruh orang Republik yang mereka temui untuk menelan lencana merah putih yang dikenakan. Kompi Ambon ini sudah dipastikan sebagai anggota Anjing Mica. Anjing Mica ikut berperang membantu Belanda saat agresi militer 2. Gara maksimal, kompi Anjing Mica tak kalah ganas dalam merempukan musuh-musuhnya, terutama saat pecahnya agresi militer Belanda 2. Saat itu, mereka tengah mendukung pasukan Brigette di Magelang pada 19 Desember 1948. Sayangnya, setahun kemudian, atau tepatnya pada 1949, banyak dari personal Anjing Mica yang notabene adalah orang-orang Indonesia. Kemunculan kompi Anjing Mica dipandang sangat negatif oleh masyarakat Indonesia. Bantroan berdarah antar kedua belah pihak, nyaris tak dapat dielakkan. Sepak terjen mereka berakhir saat kesepakatan konferensi meja bundar di Belanda pada 1949. Para anggota Anjing Mica diberi pilihan yang cukup sulit. Bergabung dengan Belanda secara menuk atau Keangkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau saat itu disebut APRIS. APRIS sendiri merupakan bentuk negara konferensi berdasarkan wilayah yang timbul dalam perjanjian KMP. Tak mudah bagi anggota Anjing Mica untuk memilih APRIS. Terlebih, trak rekod mereka belakangan yang sering terlibat kekerasan dengan pejuang republik. Seiring dengan dikubarkannya, Kenil pada 26 Juli 1950, kompi Anjing Mica pun seolah kehilangan induk semangnya. Perlahan, ekstensi pasukan yang dikenal sebagai kakitangan Belanda itu berakhir. Miris memang, di tengah pagi kemerdiaan Indonesia, ternyata masih ada saja etnis pribumi yang mendukung penjajahan Belanda. Alhasil, kekacauan pun meretuk sama bangsa-bangsa. Tentu saja hal tersebut tak perlu lagi terulang, terutama di masa kini yang perawan terdaki biasaan antar suku, ras, dan agama. Terima kasih telah menonton!